PEMBICARA 1 Permasalahan Sungai Citarum sampai saat ini masih menjadi sorotan di Provinsi Jawa Barat bahkan sampai segala nasional. Untuk itu program Citarum Harum harus terus diperhatikan, khususnya antar stakeholder terkait ada beberapa strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan di Sungai Citarum, diantaranya pembenahan ataupun penataan kembali hulu Sungai Citarum yang gundul. Saat ini sedang ada penanaman kembali dengan tanaman atau pohon yang kokoh, selain itu harus adanya kesadaran masyarakat soal menjaga kebersihan Sungai Citarum dalam penanganan masalah sampah. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 4 DPR Repubusi Jawa Barat Kasan Basari saat peninjauan lapangan program Citarum Harum yang dibawahi Satgas Citarum Harum Sektor 7 di Ranca Mayar, Kaupaten Bandung. Kasan Basari juga menambahkan jika persoalan tersebut mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan stakeholder terkait, maka program Citarum Harum kedepannya bisa sesuai ekspetasi yang diharapkan. Selain itu, Kasan Basari juga mengapresiasi peranan Satgas Citarum Harum yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat. Menurutnya, TNI sangat berperan penting dalam penanganan Citarum Harum melalui kinerja serta inovasi-inovasi pemikiran yang disumbangkan untuk keberhasilan Citarum Harum. Kedepannya, Kasan pun berharap adanya kerjasama yang baik antara pemerintah serta stakeholder terkait demi terwujudnya Citarum Harum yang dicita-citakan bersama. Kasan Basari juga sangat mengapresiasi peranan masyarakat sekitar yang turut andil dalam melestarikan Citarum. Hal ini ditandai dengan adanya inisiatif dari masyarakat dengan memilih sampah-sampah di TPS setempat, serta adanya inovasi di TPS setempat dalam mengolah sampah yang berinovasi dengan melibatkan hewan pengurai. Dalam hal ini, lalat serta larva khusus sehingga bisa mendapatkan nilai ekonomi lebih dari pengolahan sampah. Kasan juga mengapresiasi sumbang sih beberapa perusahaan melalui CSR untuk mengadakan instalasi air bersih Citarum Harum yang bisa turut andil dalam mensejahterakan masyarakat sekitar perihal penyediaan air bersih. Terima kasih. Saya pikir cukup efektif karena TNI ketika sudah diberikan mandat dan dilibatkan di dalam bekerja itu cukup total. Sehingga saya yakin dan percaya dengan peran serta dari TNI itu sendiri bisa menambah kekuatan untuk mengatasi persopor soalan di sepanjang jalur Citarum ini. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!